Kitab Yesaya Pasal 7 Kesulitan dengan Aram Ahas anak Yotam Yotam anak Uziah, Raja di Yehuda Rezin Raja Aram Pekah anak Remalia, Raja Israel Ketika Ahas menjadi Raja Yehuda, Rezin dan Pekah pergi ke Yerusalem untuk menyerangnya Tetapi mereka tidak dapat mengalahkan kota itu Keluarga Daud menerima berita yang mengatakan Tentara Aram dan Efraim telah bergabung dalam satu kemah Ketika Raja Ahas mendengar berita itu Ia dan rakyatnya ketakutan Mereka gemetar ketakutan seperti pohon di hutan yang dihembus angin Tuhan berkata kepada Yesaya Pergilah, engkau dan anakmu Shear Yashub Bicaralah kepada Ahas Pergilah ke tempat di mana air mengalir ke kolam atas Ke jalan yang menuju ladang tukang cuci kain Jumpai Ahas Katakan kepada Ahas Hati-hati dan tenanglah Jangan takut dan jangan biarkan kedua orang itu Rezin dan anak Remalia membuatmu takut Mereka seperti dua tongkat yang terbakar Mereka mungkin panas sekarang Tetapi segera mereka tidak ada lagi kecuali asap Rezin, Aram dan anak Remalia menjadi marah Dan membuat rencana melawanmu Mereka berkata Mari kita serang Yehuda dan membagi-baginya untuk kita sendiri Kemudian kita mengangkat anak Tabeel menjadi raja Yehuda Tuhan Allahku mengatakan Rencana mereka tidak akan berhasil Damsik adalah ibu kota Aram Dan Rezin, Raja Damsik sekarang Samaria, ibu kota Efraim Dan anak Remalia menjadi raja sekarang Tetapi rencana mereka tidak berhasil Jika kamu tidak percaya Kamu tidak bisa hidup terus Tuhan berbicara lagi kepada Ahas Dan mengatakan Mintalah tanda dari Tuhan Allahmu Untuk membuktikan padamu Bahwa hal itu benar Engkau dapat meminta setiap tanda yang kau inginkan Buatlah pertanyaanmu sangat tinggi Ahas mengatakan Aku tidak akan meminta sesuatu tanda sebagai bukti Aku tidak menguji Tuhan Kemudian Yesaya mengatakan Dengarlah baik-baik Hai keluarga Daud Apakah belum cukup bahwa engkau menguji kesabaran manusia? Apakah engkau sekarang menguji kesabaran Allahku? Namun Tuhan masih menunjukkan suatu tanda kepadamu Perempuan muda itu mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki Ia menamainya Immanuel Ia akan memakan yoghurt dan madu Sampai ia tahu memilih yang baik dan menolak yang jahat Sebelum dia cukup dewasa untuk membuat pilihan itu Negeri kedua raja yang engkau takuti akan sunyi Tuhan akan mendatangkan masa kesulitan bagimu Kesulitan itu lebih parah daripada sesuatu sejak Israel terpisah dari Yehuda Hal itu terjadi kepada umatmu dan keluarga ayahmu Apabila Allah membawa raja Asyur memerangimu Pada waktu itu Tuhan memanggil alat Yang sekarang ada dekat sungai-sungai di Mesir Dan dia memanggil tawan yang ada di negeri Asyur Semuanya tinggal di batu-batu yang terjal dekat sungai-sungai Padanggurun Dekat semak-semak berduri dan lubang-lubang berair Tuhan akan memakai Asyur menghukum Yehuda Asyur menyewa dan memakai pisau cukur untuk mencukur jenggot Yehuda Dan membuang rambut dari kepala dan tubuhnya Pada waktu itu Orang mungkin memelihara satu sapi muda dan dua domba Namun mereka mempunyai banyak susu Jadi mereka makan yoghurt Kenyataannya setiap orang yang tinggal di negeri itu Akan makan yoghurt dan madu Di sana terdapat banyak ladang yang berisikan seribu pokok anggur Setiap pokok seharga seribu keping perak Tetapi ladang itu ditutupi oleh rumput liar dan semak berduri Tanah itu menjadi hutan belantara dan hanya dipakai sebagai tempat berburu Dengan memakai busur dan panah Orang telah mengerjakan tanah itu Dan makanan tumbuh di bukit-bukit Tetapi pada masa itu Orang tidak pergi ke sana Ladang penuh dengan rumput liar dan semak berduri Yang menjadi tempat lembu dan domba berkeliaran Terima kasih telah menonton!